Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini banyak sekali informasi dari youtube mengenai apa penyebab dari daun kuning pucuknya kuning dan mengkerut itu dan buahnya tidak maksimal ada yang mengatakan bahwasanya itu kekurangan nitrogen ada yang menyatakan itu kekurangan pospat ada yang menyatakan itu kekurangan kalium ada juga yang menyatakan itu kekurangan kalsium maka dari itu saya cukup bingung karena saya baru pertama kali untuk menanam jenis tanaman ini yaitu cabai rawit tapi untuk itu kita akan membuktikan sama-sama nanti saya akan besok akan melakukan pemukukan dan semuanya saya unsur-unsur nitrogen, pospat, pospat, kalium dan kalsium semuanya saya penuhi saya belikan semuanya dan besok saya akan kocorkan katanya hasilnya akan terlihat setelah seminggu kemudian maka ikuti channel ini kita sama-sama membuktikan semua informasi dari youtube tersebut dan mari kita sama-sama belajar kita sama-sama belajar karena saya juga masih belajar untuk itu saya akan melihatkan tanaman saya bagaimana perkembangannya di awal ini nanti saya akan upload kemudian untuk video selanjutnya setelah penanganan pemupukan menggunakan sesuai apa yang ada di informasi youtube yang banyak sekali simpang siur dan ada yang menyatakan itu kekurangan ini kekurangan itu dan itu saling bertolak belakang maka untuk itu kita buktikan sama-sama untuk kali ini saya akan menunjukkan bagaimana permasalahannya halo guys ini permasalahannya seperti ini jadi daunnya itu semu kuning dan juga dia mengecil ini sudah tidak tidak begitu parah karena kemarin saya sebenarnya sudah mengocor menggunakan NPK KNO3 merah dan juga ultradap dan hasilnya ini agak agak ada sedikit perubahan namun nanti kita akan buktikan sama-sama nanti saya akan kocor lagi yang bahan-bahannya terkait dengan ada nitrogen ada pospor ada kalium ada kalsium nanti semuanya saya akan penuhi dan kita sama-sama membuktikan apakah benar info dari youtube seperti inilah permasalahannya jelas ya ini daunnya agak kuning seperti ini dan daunnya itu mengecil di daun-daun pucuk seperti ini seperti ini banyak sekali yang permasalahannya seperti itu nah seperti ini ini yang agak parah ini dan kemarin itu banyak seperti ini dan sangat parah kemarin tapi ini agak mendingan setelah saya kocor kemarin kocor menggunakan KNU3 merah NPK dan juga ultra adab tapi masih sepertinya masih belum pure jadi daunnya ini mengkerut mengkerut mengecil seperti ini dan buahnya ini juga tidak maksimal ada yang besar seperti ini besar gemuk dan juga ada yang kurus seperti ini yang seperti di gambar di gambar kemasan bibitnya ini cabai ini ukurannya seperti ini tidak gede seperti ini jadi belum maksimal seperti ini dan perlu kalian ketahui ini hampir satu bulan umurnya dan yang ini terkena keriting dan sudah saya tangani namun tidak segera kunjung sembuh dan ini sepertinya butuh kita potong disini karena kalau kita mau tanam ulang tidak kekejar tidak kekejar dan akan kalah dengan tanaman sebelahnya seperti ini ya kuning seperti ini wah kan dia itu permasalahannya disini jadi dia itu daun pucuknya ini kuning 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 hijau semu semu kuning dan buah yang disininya ini di bunga ini tidak maksimal seperti itu seperti ini dia tidak maksimal sehingga cukup meresahkan juga seperti itu dan saya setelah mencari informasi dari youtube katanya ini ada yang menyatakan kekurangan kalsium ada yang menyatakan kekurangan nitrogen ada juga yang menyatakan kekurangan pospor ada yang mengatakan kekurangan kalsium banyak sekali beda-beda dan membuat saya bingung untuk itu saya nanti akan untuk pemumpukan selanjutnya nanti semua unsur itu saya akan penuhi dan kita akan sama-sama buktikan untuk video selanjutnya buahnya seperti ini ini sebenarnya belum genap satu bulan tapi buah sudah berbuah seperti ini tidak tahu saya kenapa tapi kalau menurut informasi di kemasannya ini emang paritas jutek dari produk nugen ini tiga bulan sudah panen tiga bulan sudah panen kalau ini hampir satu bulan setelah tanam semainya itu satu bulan setengah ya emang waktunya untuk berbuah ya kita syukuri ajalah mungkin dia ingin memberikan rezeki yang lebih seperti itu dan untuk teman-teman sekalian yang sudah pakar atau yang sudah berpengalaman silahkan komen di kolom komentar yang 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 benar atau kekurangan apa ini seperti ini kalau permasalahan daunnya seperti ini kuning dan mengecil pucuk daunnya seperti ini sehingga mengganggu pemandangan sehingga tidak terlihat bagus seperti itu mari kita buktikan sama-sama karena saya juga baru pertama kali menanam dan saya juga masih pelajar seorang pelajar hanya memanfaatkan waktu dan memanfaatkan fasilitas untuk itu jangan lupa like, komen, dan subscribe bila inas lain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih semuanya syukran kasih thanks for your attention bila inas wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo guys assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih yang telah mengklik video ini saya Anan Marliansah mahasiswa semester 4 pada kali ini saya mempergunakan waktu saya untuk di sela-sela kuliah untuk bertani dan mencoba hal dunia pertanian di sela-sela kuliah online saya jangan jangan lupa like comment and subscribe channel ini untuk menjadikan saya petani yang sukses wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati